Assalamualaikum semuanya Dengan saya Fadul Fahrol Hari ini saya menuju ke sawah teman-teman Jadi perjalanan saya ini Dari rumah menuju ke sawah Sekitar 2 km teman-teman Karena saya Letak sawah Dengan kampung yang Tempat tinggal saya ini Bersebelahan ya, jadi sawahnya di kampung lain Di sebelah kampung Tempat saya meninggal Pula astagfirullah Nanti sawahnya di Kampung sebelah Teman-teman ya, bukan di kampung Yang tempat saya tinggal Nah jadi Kalau sore hari Saya harus ke sawah Untuk melihat padi Supaya tidak dimakan oleh burung Tapi kalau saya Tidak sempat Biasanya saya Suruh tengok-tengokin ya Sama orang sebelah Sebelah sawah saya ya Jadi kalau kita Suruh tengok-tengokin sama teman Biasanya dia memang nengok Jadi burungnya Tidak diusir dengan teman-teman Karena kita suruh tengok-tengokin Jadi dia tengok-tengok aja lah Sementara burungnya tetap makan padi Ataupun Orang tidak lihat ya Karena burung memang banyak Jadi dia jaga pun sendiri Dengan teman-teman Nah jadi Kalau sore Kadang-kadang pagi juga Teman-teman Jadi kalau burungnya itu Biasanya pagi itu Dari matahari terbit Itu sampai ke jam sembilan Teman-teman Ya banyak burung Kalau sore Itu sekitar Jam empat ya Ataupun jam setengah lima Itu sudah mulai Banyak burungnya Jadi kalau kita Tidak datang Tidak lihat Nanti padinya habis Teman-teman Apalagi Padi yang kita punya ini Benar-benar sedikit Tidak banyak Nah kebiasaannya memang Orang di kampung Sawahnya Luas-luas ya Itu rata-rata Satu orang setengah hektare Bahkan ada yang Satu hektare Teman-teman Jadi kalau yang saya punya Ini benar-benar sedikit Hanya 500 Tambah 300 800 meter Teman-teman ya Jadi kalau orang lain punya Itu biasanya Setengah hektare Ada juga yang Satu hektare Jadi saya harus jaga Benar-benar Nah sini Sudah Kita naik ke Jalan Raya Teman-teman Nah ini jalan utama ya Jalan utama yang Menghubungkan Dari ujung timur Ke ujung barat Sumatera Teman-teman Nah Jadi jalannya Bagus Kalau disini Nah jalannya seperti ini Teman-teman Tapi hari ini Hari apa ya Hari selasa ya Ini tidak Begitu ramai Di jalan Kadang-kadang Ramai sekali Teman-teman Tapi ini Jalannya Agak sepi ya Nah Jadi kondisi Kampung kita Banyak sawah-sawahnya Seperti ini Teman-teman Ini Sebentar lagi Kita akan Sampai Supaya Selamat sepi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini padi saya yang ini teman teman nah ini yang nampak hijau ya ini kan ada bisa dibedakan ya ini seperti ada hijaunya ini batasnya dengan orang-orang teman teman dan disini saya juga pakai benang teman teman nah tapi pasang benangnya udah telat ya seharusnya pasang benang ini sebelum malah ya sebelum padi itu berbuah supaya burungnya gak hinggap ya gak turun di padi kita nah ini benang jahit aja teman teman nah jadi ini memang gak hinggap ya di padi ya karena burungnya ini gak terlalu banyak teman teman tapi kalau burungnya itu banyak mau hinggap disana ada orang tempat lain juga ada orang jadi dia kurang peduli dengan benang ini ya karena pemasangan benang ini udah telat jadi buat teman teman kalau yang di kampung kalau pakai benang ya itu memang gak datang burungnya teman teman tapi syaratnya pasang benang sebelum padi itu berbuah jadi sebelum burung itu pernah hinggap ya nah ini saya pasang jarang teman teman tiga jengkal ini nah lebih lagi nah gak usah rapat-rapat nah tapi pasang benang ini yang untuk saat ini kurang efektif teman teman karena saya pasang benang padinya udah berbuah ya artinya burungnya udah pernah hinggap burungnya udah pernah makan padi ini jadi saya juga harus jaga kadang-kadang nah itu juga ada orang pasang benang teman teman nah tapi itu rapat ya oke terima kasih buat teman teman semua yang sudah berkunjung semoga anda menyukainya selamat menikmati